Intro Wapus, halo ethernet bebangs Kekurangan editor Scott disini Yah, Scott Landers jadi gitu kan Gue Kekurangan editor, asik Ternyata emang Thomas itu tidak cukup Karena kalau sekalinya dia kerja gitu kan 80% tidur siang 10% makan 5% gangguin anak bang Scott Dan 5% ya Benar, nontonin dota Jadi, gak tau tuh berapa persennya lagi buat kerja ya Dan iya bang Scott pengen ekspansi Gue pengen Menambah editor lagi gitu kan Menjadi mang-mang selanjutnya Oleh karena itu, untuk editor baru Gue harus nge-upgrade PC gue, nambah PC lagi gitu kan Karena pengalaman gue, gue juga dulu kan Ngedit video sendiri gitu kan For editing a good video, you need a good editing Pistace piece Computer, asik Dan komputer yang gue kasih buat ngedit Mang Thomas itu speknya seperti ini Very-very good gitu kan Dan tentu saja, karena bakal ada editor baru lagi Gue harus bikin studio gue makin kayak warnet Oleh karena itu, gue bakalan upgrade PC tersebut Gue sudah ada nih, disini Ada 36 juta yang tinggal gue beli saja Jadi ya ini dia Gue tinggal beli aja Kita bakalan spend sekitar 36 juta buat upgrade PC Dan seperti apa PC yang bakalan datang Kita bakalan langsung tunggu saja Berat banget cuy Anjrit Ntar gue jelasin kenapa ya Ini barang gede buat soalnya Wahaiu gozaimasu Dengerin guys, listen, listen Ada barang sesuatu Barang gue yang gue impikan dateng akhirnya Sebenernya gue harusnya Rekaman ini besok pagi Dibantu Mang Thomas yang megang kamera Gitu kan Tetapi karena gue orangnya tidak sabar Tidak sabar dan tidak mau menunggu It's the best thing in the entire universe Jadi Terpaksa gue rekam sendiri Karena Bang Tongo sudah pulang Gue adalah PC entusias Satu orang yang dari dulu sudah suka dengan Yang namanya teknologi Khususnya adalah PC dan komputer ya Dan semenjak gue lahir Yang ada di otak gue adalah Ibu gue memori RAM-nya berapa Anjay Dari kecil gue suka banget ngebikin PC Bikin sendiri, rakit sendiri PC Dan di samping gue ini adalah Komputer gaming idaman gue Tidak disponsorin Karena ini dibeli pake duit gue sendiri Dan yang bakalan gue buka ini Agak sedikit pricey ya Dari case-nya aja adalah Pake case Lianli Itu harganya sekitar 3 jutaan Dan ini merupakan case Yang keren banget Mudah-mudahan Kalau gak hancur Gue harap Karena ini dikirim dari Jakarta Shout out buat Tokopedia Distributo Komputer Itu gue gunanya disitu Dan customer service mereka Cepet banget ya Gue mesennya selasa Rabunya udah nyampe Dan harpa permasa masih Mungkin kalian bingung Seperti apa sih komputer kesukaan gue Kita langsung open aja Buka-bukaan aja kita Dan karena Pake-nya pake kayu Kita harus Bobol Kayak tip simulator Cara ngebukanya gimana Ini gue baru pertama kali Pain yang namanya lingis Paku ya gede-gedebet Yo guys welcome to channel Mr. Unboxing Channel Mr. Angu Singkatannya Oh si mama Oh god Ini dia Barang ya Mungkin keliatan kecil ya Karena Ini gue pake kamera Face eye Case gue yang baru Dibandingin yang lama Piltes 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 Mantap cuy Lagi-lagi Nah ini Comparisonnya liat Dari bokongnya aja Sangat luar biasa Seksi ya Semok dan seksi Sebenernya banyak pair Yang harus gue lakukan Di PC gue yang ini Karena sebenernya gue cuman beli Waterboard Watercooling RAM 32 Kayaknya sih Gue udah hadir doang Jadi gue bakalan Mindahin drone ini VGA SSD Dan lain-lain Masuk kesini Bentuk airnya seperti ini Kalau misalkan Teori gue benar Gue gak salah Masang Ini bakal nyala Oke Nyalain dulu powernya Gimana Ada kehidupan Wow Ada kehidupan Oke Ini dia Momen yang kalian tunggu-tunggu 3 2 1 Holy 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 Jangan Bro Langsung Bios Brother Udah ada Windows Harus ya Gue kan Cuman Mindahin dari Komputer ini Harusnya langsung Booting ke Windows Lagi Wow Cepet banget Bootingnya Langsung Masuk Bios Oh my god Ini sekitar Kelas kelihatannya Nanti bakalan Dikasih Cinematic-cinematicnya Jadi ini Buat narik udara Makanya gue balik Ngancurin Bet ini Merah-merah Sendiri Gak bisa diatur Coba warna-warni Oke Jadi bikin komputer Sebenernya gampang Kalian tinggal nyolokin Benda ini Ke ini Slot ini Ke slot ini Yang bikin Keliatan ribet Ya itu dia Kalian harus Doyan bacain Instruksi manualnya Cuman kalau Ketika udah nyala Dan berhasil Pasti kalian bangga Banget Gue aja yang dasarnya Gak sekolah di TKJ Gak masuk SMK TKJ Gak ngerti Yang kayak gini-ginian Orang seperti gue saja Ngerti Gimana kalian yang lebih cerdas Jadi Bikin komputer itu Fun Oke Udah day kedua Harusnya Mang Thomas udah dateng Dan udah mulai kerja Ngebantuin gue Kita liat Ya ngapain Timelidennya masih fresh Lagi kerja bang Masih ada Ini apa Ini apa Lagi kerja bang Lagi kerja bang Bagi Kalo betak Pajak perusahaan Pegangnya apa jadi gue yang megang Pegangnya yang jadi kameraman Sekarang Nah Halo internet Sudah day kedua Dan komputernya doang Secara serius Sudah jadi Bentar lagi Kita bakalan liat Karena Bentar lagi Gue bakalan ngasih sinematik Yang Super Matik Asik Gue bakalan ngasih tau Kenapa gue bikin video ini Karena We are hiring Anjay Jadi gue Nge-hire editor lagi Mang Thomas butuh Another man Gitu kan Siapakah man Selanjutnya Apakah man Rafli Mang Husein Atau man Jambul Anjay Jadi gue nge-hire editor lagi Gue butuh satu editor lagi Yang bisa minimal melakukan edit Seperti ini Munculin edit Mang Thomas Minimal bisa kayak gitu ya Pake textnya juga Mana textnya Mang Thomas Nah kayak gitu Silahkan nge-apply Gue udah posting jobnya di linkedin Nggak ada apa-apa anjir Ngapain sih lo Atau kalau pengen secara langsung Jangan lupa Kirim CV Dan video portfolio kalian Di email ya Jadi ya silahkan Kalau misalkan kalian bisa ngedit Dan minimal bisa ngedit Standar gaming Silahkan di-apply aja Gue tunggu kalian sebagai editor Keduanya Mang Thomas Mang Thomas nomor 2 Dan kenapa gue upgrade komputer Karena komputer gue yang dulu Bakal dipake buat Apa sih? Yang dipake buat ngedit Jadi kalau kalian jadi editor gue Spek is no problem gitu kan Ganteng banget spek ya Jadi enak banget Yang penting adalah skill kalian Gue tunggu oke Tanpa perlu pasang-pasang lagi Mang Thomas Langsung B-roll Cepet dah Cepet cari Cari yang bangga Woohoo Jadi ya thank you banget Buat support dan dukungan kalian Gue bakalan melebarkan sayap lagi Dan gue bakalan mencari editor kembali Buat ngebantui Mang Thomas Biar konten-konten Bang Scott Is very-very top notch Jadi kalau misalkan kalian punya kerabat Saudara Teman Ataupun kakak Yang butuh pekerjaan Dan bisa ngedit Silahkan Kirim CV dan portfolio-nya Ke email Bang Scott Gue tunggu kalian Di Bang Scott Company Company bukan sih kita PT Bang Scott PT Bang Scott Sejahtera Office Gue tunggu kalian oke Sudah bulan kalian jadi Mang Thomas nomor 2 Kalau kalian tahan Bakalan kerja di bawah Mang Thomas Udah gapapa aku Anggir